Teril Sultan bawa anaknya main ke sungai naik helikopter, warganet, kalah nih Raffi Ahmad. Jika biasanya orang tua membawa anak mereka bermain ke sungai naik kendaraan bermotor, misalnya mobil. Namun, tidak dengan pria satu ini. Dia mengajak anak-anaknya bermain ke sungai naik helikopter. Dia mengabadikan momen kebersamaan dengan anak-anaknya itu melalui sebuah video yang diunggah ulang akun media sosial Instagram at pelagi.viral. Rekaman video berdurasi singkat tersebut memperlihatkan sebuah helikopter yang mendarat di sungai. Rupanya helikopter ini ditumpangi oleh keluarga kecil yang berisi ayah, ibu, dan dua anaknya. Ayah dari dua anak itu sengaja mengajak mereka bermain ke sungai naik helikopter berwarna merah. Sang putra tampak memegang ikan hasil tangkapan dari sungai. Ayah tersebut dengan bangga memperlihatkan helikopter merah yang dinaiki oleh keluarga kecilnya. Aksi keluarga kecil ini bermain ke sungai naik helikopter sampai mendapat julukan The Real Sultan dari warganet. Viral. Beredar video seorang ayah bawa anak mandi ke sungai naik helikopter, netizen, The Real Sultan, keterangan unggahan video tersebut. The Real Sultan. Beberapa warganet membandingkan kesultanan pria ini dengan Raffi Ahmad yang dijuluki, Sultan Andara. Kala ini Sultan Raffi Ahmad, komentar warganet, Sultan Andara bisa enggak tuh, sahut yang lain. Sultan et Raffi Nagita 1717 Andara jangan mau kalah, kata lainnya. Tak sedikit warganet yang memperingatkan mengenai pemberian julukan, Sultan, kepada orang-orang kaya seperti ini bisa diributkan pengacara persatuan Dukun Firdaus Owewobo. Pasalnya, pengacara Dukun, Firdaus Owewobo, tak terima Raffi Ahmad dan Andrei Taulani kerap memakai nama Sultan. Diketahui Raffi Ahmad kini dikenal sebagai Sultan Andara dan Andrei Taulani sebagai Sultan Bintaro. Firdaus Owewobo yang mengaku cicit Sultan diminta orang Sultan-Sultan lain untuk menegur Raffi Ahmad dan Andrei Taulani. Tolong tegur Raffi jangan pakai nama-nama Sultan, kata Firdaus Owewobo menirukan ucapan para Sultan, saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Sementara, kabar yang beredar menyebutkan bahwa pria Sultan yang mengajak anak-anaknya main ke sungai naik helikopter adalah pengusaha tambang batu bara. Terima kasih telah menonton!